Pertamina Utilisasi Hidrogen Selatan Gepasih kemerdekatan geothermal Selama dengan program dunia untuk menurunkan kemampuan kemampuan, Pertamina mengerikan perubahan energi dengan memulai penggunaan hidrogen selatan di Indonesia. Pertamina dioksida dioksida adalah salah satu kontributasi kemampuan, dan hidrogen dengan karakteristik dan keuntungan, adalah solusi potensi untuk mencapai emisi net-zero dioksida 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 dioksida. 1. Sebagai penyimpanan energi untuk elektrisi yang berubah, 2. Sebagai agen dioksida 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 dioksida. Hidrogen mempunyai potensi untuk penyimpanan energi, yang bisa menjadi lebih tinggi dari solusi baterai yang sedang digunakan di teknologi dioksida 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 dioksida. Hidrogen ini disarankan untuk menjadi dari kestil terangguna dioksida 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 dan menggunakan karbona dioksida 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 dioksida. atau penyimpanan karbon kapasitas, dan menggunakan. It is often called blue hydrogen. Green hydrogen is sourced by 100% renewable energy. That means that the needed energy to reproduce hydrogen by electrolysis has emitted zero emissions. Hydrogen that is produced by the electrolysis process using electricity generated from renewable energy source. So, the hydrogen produced is a zero carbon fuel. This method is expected to play an important role in the future. Green hydrogen development will be started in Ulu Belu geothermal plant which trims green hydrogen to plaju refinery unit to supply the polypropylene plant. Next, green hydrogen will be transported and storage to be zero emission transport fuel, industrial chemical, power generation and storage, and liquefaction and export. Join the quest, energizing sustainable future. Pertamina, energizing you.